bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan magfirahnya kepada kita semua dan semoga apa yang kita lakukan selama ini menjadi ladang pahala yang mana dengan pahala itu bisa mengatarkan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah kisah nyata yang mana kisah ini saya dapati di salah satu grup yang ada di facebook kisahnya menceritakan tentang seorang ibu yang ditelantarkan oleh anaknya di sebuah pati jompo saya memposisikan diri saya sebagai orang yang bercerita di dalam postingan itu ceritanya kurang lebih seperti ini suatu hari saya pergi ke salah satu panti jompo karena sahabat saya meminta bantuan kepada saya untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan uang yang sahabat saya berikan itu saya belikan makanan, pakaian dan juga berbagai perlengkapan yang dibutuhkan setelah itu saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal saat mobil saya berhenti di halaman panti jompo itu tiba-tiba ada seorang ibu tua yang berlari dari asrama panti mendekati saya ibu tua itu dengan riang gembiranya menyemut kedatangan saya akan tetapi saya tak mengenali beliau itu siapa ibu tua itu dengan gembiranya memeluk dan menciumi saya beliau berkata kepada saya nak, kenapa kau tinggalkan ibu disini nak ibu mau pulang ibu rindu rumah kita waktu itu saya hampir tak bisa berkat apa-apa lagi saya hanya bisa menatap wajahnya dan saya pegang tangannya beliau bilang lagi begini sampai hati kau nak, kau tak mengakui akuin ibumu disitu saya bisa membayangkan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya saya mencoba berpura-pura seolah-olah saya ini adalah anaknya saya katakan kepada beliau bu, maafkan saya ya bu selama ini saya tidak pernah menjenguk ibu karena saya terlalu sibuk bekerja makanya saya tak bisa menjenguk ibu setelah itu saya pegang tangannya saya ajak beliau duduk di atas kursi saya ambil sepotong roti dan saya suapkan roti itu ke mulutnya tak terasa meneteslah air mata di pipinya saya coba usap air mata di pipinya itu dan beliau memegang erat tangan saya saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindunya kepada anak-anaknya ketika saya hendak pulang beliau pegang baju saya sambil mengatakan nak, jangan tinggalkan ibu nak ibu mau pulang nak ibu mau ikut sama kamu pulang tapi saya bilang sama beliau tapi di mobil saya penuh sesak bu ada banyak barang-barang di mobil saya tidak apa-apa nak ibu bisa duduk berdempeta dengan barang-barang itu karena saya tidak bisa mengelak lagi dari beliau akhirnya saya meminta izin kepada pihak pengelola panti untuk membawa beliau ke rumah saya ketika di kantor pengelola panti jempo itu saya kaget melihat berkas data beliau karena ternyata beliau mempunyai 5 orang anak dan kelima anaknya itu bisa dikatakan hidupnya mapan anaknya yang paling besar bergelar Tansri Tansri itu adalah gelar tertinggi kedua di federal Malaysia yang diberikan oleh raja Malaysia untuk orang-orang yang telah berjasa kepada negara dengan kata lain anak-anaknya itu adalah orang-orang terhormat dan mempunyai nama-nama besar dan pastinya hidupnya mapan yang saya tak habis pikir kenapa mereka sampai tegak menelantarkan ibu mereka sendiri di panti jempo padahal hidup mereka serba bergelimangan harta dan jabatan dan yang membuat saya heran lagi adalah mereka tidak pernah menjenguk ibu mereka sendiri seakan-akan mereka telah membuang ibu yang telah melahirkan dan merawat mereka sampai mereka bisa sukses singkat cerita pengelola panti mengizinkan saya membawa beliau ke rumah saya selama 5 hari setelah di rumah ketika sholat subuh saya menjadi imam dan beliau menjadi makmum di belakang saat saya berdoa saya tengok air mata beliau jatuh setelah selesai berdoa saya salami beliau saya cium tangannya dan saya meminta maaf kepada beliau dan di hari ketiga beliau di rumah saya waktu sholat isa setelah selesai berdoa saya salami beliau tapi beliau lapisi tangannya dengan kain mukenanya dua hari yang lalukan ibu salam dan ibu tak melapisi tangan ibu dengan saya kenapa hari ini ibu lapisi tangan ibu saat saya salam dengan ibu beliau bilang sama saya ustad anda bukan anak saya kan subhanallah tiba-tiba dia sebut nama saya ustad saya bilang sama beliau kenapa ibu panggil saya ustad saya ini anak ibu beliau berkata lagi bukan kalau anak saya itu dia tak akan seperti ini dia tak akan menjadi imam saya dia tak akan menyopi saya makan spontan saya pegang tangannya saya peluk beliau dan saya pun menangis lalu saya bilang sama beliau bu walaupun ibu bukan ibu saya tapi saya sayang sama ibu seperti saya sayang kepada ibu saya sendiri walaupun ibu saya telah tiada tapi ibu saya sudah anggap seperti ibu saya sendiri saat makan saya dudukkan beliau di atas kursi saya suapkan nasi ke mulutnya tapi beliau memuntahkan balik makanan dari mulutnya saya tanya kenapa bu tiba-tiba saya lihat wajahnya menjadi pucat saya angkat beliau saya telpon ambulans saya antar beliau ke rumah sakit waktu di rumah sakit saya angkat kepalanya dan saya rebahkan dan beliau pun memegang tangan saya sambil mengatakan ustad kalau saya mati tolong jangan beritahu anak-anak saya kalau saya sudah mati jangan beritahu mereka di mana makam saya kalau mereka tahu di mana makam saya jangan izinkan mereka memegang batu nisan saya saya pegang beliau saya bilang sama beliau bu jangan ngomong seperti itu bu istri dan anak saya pun menangis di sebelah saya sambil memegang tangan beliau bu jangan ngomong seperti itu bu beliau hanya menggeleng-gelengkan kepala dan saat itu juga beliau menghambuskan nafas terakhir beliau meninggal di atas pangkuan saya di rumah sakit itu selepas wapatnya beliau ternyata berita kematiannya sampai kepada anak-anaknya terutama kepada anaknya yang sulung saya terus ditelepon sama anak sulungnya itu anaknya yang sulung itu berkata kepada saya saya akan bawa anda ke pengadilan saya akan tuntut anda karena telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo saya tunggu ancaman anaknya itu tapi hampir setahun lebih saya menunggu tidak ada kabar lagi mengenai kelanjutan tuntutan anaknya itu satu waktu ketika saya selesai ceramah di sebuah masjid di daerah pecinaan ada seorang lelaki yang menghampiri saya kemudian dia memeluk saya para jamah yang ada di masjid itu sampai terheran-heran melihat kejadian itu saya tanya kepada lelaki itu pak ada apa ini ada masalah apa pak dia berkata dalam keadaan menangis ustad tolong kasih tahu saya ustad tolong kasih tahu dimana makam ibu saya ustad lalu saya bilang kenapa baru hari ini kamu menanyakan makam ibu kamu selama ini kamu kemana aja kemudian dia bilang sama saya tolonglah ustad saya mau berjumpa dengan ibu saya ustad saya lah yang bergelar tan Sri yang mau menuntut ustad itu sekarang ini saya sudah bangkrut ustad istri saya mati kecelakaan rumah saya disita bang semua mobil mewah saya juga sudah disita bang yang tersisa cuma motor tua itu saja ustad setelah itu saya bilang baiklah saya akan menunjukkan dimana makam ibumu tapi dengan satu syarat kamu jangan menyentuh batunisan ibumu dan tak berselang lama setelah sampai di pemakaman tak sempat saya turun dari mobil dia sudah turun duluan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dia jatuh tersungkur mulut dan tangannya yang tadinya baik-baik saja menjadi berubah tangannya menjadi hitam mulutnya tertarik sebelah seperti terkena stroke lelaki itu memanggil-manggil sambil merontak-rontak ibu 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 kenapa kau tinggalkan aku ibu setelah itu saya menghampiri lelaki itu saya angkat tubuhnya yang jatuh tersungkur akan tetapi tak sampai menggapai makam ibunya lelaki itu menghembuskan napas terakhirnya dia meninggal di samping makam ibunya itulah salah satu kisah diantara banyaknya cerita tentang betapa ruginya orang-orang yang menyanyiakan orang tuanya saya sering memperhatikan orang-orang di sekitar saya orang yang sering menyakiti dan menyusahkan orang tuanya itu suka serat rejekinya atau kalau enggak serat rejekinya hidupnya pasti banyak masalah dan hidupnya cenderung tidak bahagia kalaupun bahagia bahagianya hanya semu meskipun orang tuanya tidak membalas dengan mendoakan kejelekan untuk anaknya tapi Allah pasti membalas perbuatan anaknya itu cepat atau lambat sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejenak cobalah anda renungkan dan fikirkan baik-baik orang tua anda selalu mendoakan anda apakah anda selalu mendoakan mereka orang tua anda selalu berkorban dan berusaha membahagiakan anda apakah anda selalu berkorban dan berusaha membahagiakan mereka orang tua anda membesarkan dan menafkahi anda tanpa pernah mengeluh tanpa pernah menyerah padahal kehidupan mereka terkadang serba kekurangan tapi begitu anda beranjak dewasa anda malah mengeluh ketika harus membantu dan menafkahi orang tua anda padahal kehidupan anda terkadang sering serba kecukupan cobalah anda merenungkan di dalam hati yang paling dalam dan hal-hal yang terkait dengan itu maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua anda bahagiakanlah hati mereka jangan sampai anda menyakiti perasaan mereka ikutilah nasihat yang mereka sampaikan selama mereka tidak menyuruh anda untuk melakukan kesesatan dan kezaliman dan jika orang tua anda telah meninggal maka doakanlah mereka karena yang mereka butuhkan hanyalah doa dari anak-anaknya beristighfarlah untuk orang tua anda yang sudah meninggal mintakanlah ampun kepada Allah atas setiap kesalahan dan kehilafan mereka selama hidup di dunia mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita dan amal ibadah yang kita lakukan menjadi ladang pahala untuk orang tua kita yang mengalir terus menerus tanpa terputus amin amin ya robbal alamin sekian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya paparkan tadi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh